Fikri, salah satu komplotan Jambret Taufik Galing berhasil diamankan polisi. Dirinya terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur karena berusaha kabur dari polisi. Rahmat Fikri, 24 tahun, yang merupakan salah satu DPO komplotan Jambret Lintas Kabupaten di Provinsi Jambi, berhasil diamankan tim Resmopolda Jambi bersama tim opsional Polres Nuwaro Jambi, Batang Hari, Kanjung Jabung Timur, dan Polresta Jambi di salah satu kamar hotel Melati di Kota Jambi bersama kekasihnya. Direktur Reskrimumpolda Jambi, Kombes Polkaswandi Irwan mengatakan, pelaku juga terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur lantaran memberikan perlawanan dan berusaha melarikan diri. Kaswandi mengatakan, Fikri merupakan salah satu komplotan Taufik Galing yang sebelumnya meninggal dunia setelah ditembak polisi karena menusukkan Resmopolda Jambi menggunakan tombak ikan. Komplotan pelaku ini diketahui yang telah beraksi di 12 TKP di Provinsi Jambi dengan sasaran perhiasan emas yang digunakan perempuan. Lebih lanjut, Kombes Polkaswandi menjelaskan bahwa Fikri merupakan residivis dengan kasus yang sama dan baru keluar dari penjara pada akhir tahun 2021 lalu. Saat ini pelaku telah dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur berdasarkan laporan polisi dan penyelidikan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dimas Ancaya Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!